Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu kembali Di Poin kelima Yaitu tentang bagaimana Memilih lokasi yang baik Dari 99 lokasi Cara memilih Yang akan kita bahas Sampai dengan selesai Mudah-mudahan manfaat untuk kawan-kawan Semuanya Apa yang poin kelima Apabila lokasi tersebut Mendekat pasar Maka harus diperhatikan Pasar itu Pasar apa? Mungkin pasar basah Karena pasar sayuran Pasar buah-buahan Pasti ini kurang menarik Apabila hanya Banyak untuk tabungan Tanahnya kecil Kalau keperuntukannya Murni untuk Perumahan Murni Untuk Apa? Kos-kosan Pastinya apa? Cenderung lokasi tadi Menjadi kumuh Bau Tetapi ini baik juga enggak? Cukup baik Apabila ini juga dipergunakan Hal-hal yang menyangkut komersial Yaitu apa? Karena mungkin tanah tadi Akan dipergunakan Contoh Disewakan Dipakai Untuk pengembangan Bisnis Pengembangan Daripada pasar yang ada di situ Maka kalau dekat pasar Maka banyak aspek Yang mestinya Perlu dipertimbangkan Apa itu pertimbangan? Salah satunya Adalah Bau tidak Lokasi yang Bapak Ibu Beli Pasar kumuh Atau tidak Namun Kalau pasarnya bersih Pasarnya baik Pasarnya modern Nah ini Menguntungkan Maka Pertimbangan Keempat Juga Sama dengan Pertimbangan Kelima Yang kita bahas ini Menjadi bahan Tambahan Daripada pertimbangan Keempat Yang Bapak Ibu Pilih Demikian Penjelasan kami Yang kelima Mudah-mudahan Manfaat Sampai ketemu Lagi Untuk penjelasan kami Yang nomor Enam Matunud Pertimbangan 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 Pertimbangan